Para korban diduga keracunan nasi antar di Kecamatan Mesuji, Lampung, terus bertambah hingga selasa sore. Total korban yang mengalami keracunan makanan ini tercatat mencapai angka 248 orang. Korban menjalani perawatan intensif di berbagai klinik, puskesmas, serta bidan desa di wilayah Kecamatan Weserdang, Mesuji. Bahkan 20 di antaranya menjalani rawat inap darurat di Balai Desa Bumi Harapan dikarenakan ruangan di klinik dan puskesmas sudah penuh dengan pasien keracunan. Jumlah total semuanya 248, kemudian untuk yang menjalani perawatan inap itu ada sekitar 20 orang. Kemudian Pak, kira-kira untuk mereka yang paling dominan itu apa yang dirasakannya para pasien? Biasanya dia diare, mual, muntah, kemudian demam. Di luar karena semakin banyak pasien yang datang, jadi saya ambil tindakan dan konsultasi juga dengan Kepala Puskes untuk mengirimkan penaga medisnya di Balai Desa ini supaya bisa terkonsentrasi di satu tempat, sehingga penanganannya bisa lebih maksimal untuk di atas. Keluhan korban keracunan ini berupa mual, pusing, serta sering buang air besar setelah mengonsumsi nasi antar dari salah satu warga yang akan menggelar acara. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung